Intro Happy Sunday morning homies Kali ini aku dan Glenda bakal mengajak kalian Mengunjungi rumah full roster level house Yang berlokasi di sebet Jakarta Selatan Dan habis itu kita akan mengunjungi Showroom pintu dan jendela Dari Alur Industri di Kemang, Jakarta Selatan Penasaran kan? Yuk, kalau gitu ikutin kita terus ya Intro Happy Sunday morning homies Balik lagi di Home Sweet Home Bersama Glenda Dan Ilhang Nah Glenda kita lagi dimana nih? Nah kita lagi di area tebet nih Ham Di Jakarta Selatan Betul, tepatnya lagi kita ada di depan Level House Wah Ham ini bener-bener ya Pas lagi lewat aja udah kerasa banget tuh industrialnya ya gak sih? Bener, dan ada unsur tropicalnya juga di rumah ini Karena banyak banget tanaman-tanamannya Dan fasad rumahnya juga bener-bener eye catching banget Karena beda dari fasad-fasad rumah yang ada di kanan dan di samping yang lainnya Dan juga disini banyak banget unsur kayu ya Iya, tapi ini dari fiber semen ya Kalau aku liat ya Glenda ya untuk paganya sendiri ya Betul lah, jadi ini pakai fiber semen Dan mungkin juga mempertimbangkan perawatan kali ya Betul Kalau gitu yuk kita masuk yuk Glenda Halo, halo pagi Nah ini dia aseteknya kayak yang Akan kita boleh masuk gak? Oh boleh, mau liat-liat pasti Yuk homies yuk kita masuk Ngerasa gak sih pas lagi masuk rumah itu tuh kayak ada beda feel setiap kali kita naik ke atas Ini konsepnya emang seperti ini ya? Iya, jadi kita ada sequence-nya ya Kita buat emang sengaja pendek, sengaja agak gelap gitu ya Ya kalau konsep lebih ke efisiensi ruang ya Ya karena tanahnya gak nyampe 90 meter Oh iya? Sekitar 87 meter lah gitu ya Ini ya, aku pas lagi masuk sini langsung lapis ini terang banget tapi gak ada lampu loh Bisa kita liat di atas ya, di atas itu ada skylight tapi itu bisa dibuat tutup Oh bisa ditutup? Iya, bisa ditutup jadi aman dari hujan Wah coba dong aku sama homies di rumah pasti penasaran kayak gimana sih cara nutupnya nih Nah kalau kita buka, ini buat sirkulasi udara ya Homies level house ini memiliki ruang terbuka yang dijadikan sebagai dining area loh Wah keren banget ya homies Berarti total lantai di rumah ini ada berapa? 6 level yang berbeda lah gitu Nah tapi disini ya karena ini mungkin dining area dan juga tempat mumpulnya ya Jadi ini kayak dari sirkulasi juga enak banget Karena disini tuh ada selainnya bagian sini, ini juga masih ada rooster ya Iya, ada repetisi ya Itu buat sirkulasi udara ya Homies, void dari level house ini dibuat sebagai sumber pencahayaan dan penghawaan alami untuk setiap ruangan di dalam rumah Nah aku udah nanti ngintip-ngintip nih ke dalam, kayaknya ke dalam seru juga nih ham Iya, kita ke dalam kali ya Oke, di homies kita lihat Wah nyaman banget nih living roomnya ham Iya dan ini juga menggunakan open plan nih ya di dari sini ya Jadi bisa terlihat langsung nih antara living room dengan area kitchennya yang ada di sebelah sana Dan yang paling mengekale itu ada lightingnya nih homies Jadi di bagian backgroundnya ini menggunakannya lebih strap ya Iya Nah namun disini berbeda motif ya Kalau disini dia menggunakan expose, pen expose seperti itu Nah di belakangnya dia menggunakan motif kayu seperti ini Dan juga ini ya yang membuat nyaman banget kan Ini kan ruangannya juga gak gitu besar ya Nah tapi masih di bela-belain nih Menggunakan sofa yang sebenernya ukurannya cukup tebal ya Hmm, ownernya seneng nih Iya, tapi biasanya sofa seperti itu yang nyaman banget ha Melihat bea Apalagi kalau bisa di Oh ini bisa Oh ini bisa Tonton Wah, ham Rasanya gak sih homies Bapurnya tuh bener-bener rasanya kayak maskulin banget ya ini Bener, disini warnanya langsung beda ya Gelenda ya Nah jadi biar gak terlalu gelap itu lantainya tuh gak menggunakan warna gelap juga ham Menggunakan terang ya Ini menggunakan vinyl ya kayak kan Vinil Nah kayaknya disitu ada lantai lagi nih Nah ini menuju ke kamar mana ya? Itu ke kamar anak Yuk homies kita kesana yuk Yuk homies kita kesana yuk Wah ini kamar anaknya pasti kamar anak cewek nih Yalah banyak boneka-bonekanya Terus ada rumah-rumahan juga Ada rumah BRB itu disana Betul Wow Tapi ini sebenernya Sebenernya for richard For richardnya tuh termasuk simple ya hamnya Gak kayak kamar-kamar anak yang semuanya dominasi warna pink Bener Yang warna biru Jadi kayak kadang tuh terlalu keliatan ya itu tuh untuk anak hewat anak cowoknya ya Bener Dan enaknya lagi di kamar anak ini gelenda Langsung kita berhadapan dengan jendela yang diluarnya ada secondary skin yang kita lihat dari depan tadi loh Oh ya kak ini tuh secondary skinnya tuh berarti full sampai atas ya? Full sampai atas Karena ini kan ada 3 lantai ya Jadi dia buat cover Lantai 2 dan lantai 3 gitu Biar Kalau ini kan walaupun dia dengan bukaan yang cukup lebar kaca-kacanya gitu ya Jadi dengan adanya secondary skin ini jadi privacy lebih terjaga lah gitu Bener Pencahayaannya juga masuknya pas Oke kaya yang kita abis ini udah aja kemana lagi nih? Kita ke master bedroom ya Yang tadi yang saya jelasin ada dua lapis tadi sebelumnya Dua lapis Dua lapis Penasaran gak sih homies? Pokoknya jangan mau mana-mana ya Tetap di Home Sweet Home Homies bakal ada kejutan lainnya lagi nih dari level house ini Jadi jangan kemana-mana ya Tetap di Home Sweet Home Selamat menikmati